Belakangan ini Provinsi Jambi sedang dilando hujan deras nih lor Dan banyak beberapa daerah mengalami banjir Salah satunya di sekolah SD 104 nih Nah akibat area lingkungan sekolah terendam banjir Akhirnya terpaksa aktivitas belajar mengajar dihentikan sementara nih Bagaimana pantauan nih? Ini dia pantauan Bang Jack Aktivitas belajar mengajar di sekolah dasar negeri 104 kelurahan Palima Kota Baru Kota Jambi Pada Jumat 11 November 2022 diliburkan sementara Hal tersebut dikarenakan area lingkungan di sekolah tersebut terendam banjir Hingga mencapai kedalaman kurang lebih 1 meter Meski tidak merusak fasilitas ruangan sekolah Namun akibat ketinggian air tersebut membuat akses menuju ruang kelas terputus Kepala sekolah dasar 104 kelurahan Kota Baru Desi Susanti mengatakan Pihaknya terpaksa meliburkan sementara aktivitas belajar mengajar di sekolah Selain memutuskan akses ke ruang kelas Fasilitas perpustakaan juga turut terendam akibat banjir Ya karena banjir ini kan juga mengenai warga ya Jadi anak-anak kan banyak dari warga sekitar Jadi mau tidak mau kami harus anak di rumah saja belajarnya Berarti ini banjir di sekolah ini sering? Sudah sering Sementara itu hujan deras yang melanda Kota Jambi pada Kamis dini hari Juga mengakibatkan ratusan rumah di Kelurahan Jelutung dan Palima Kota Baru terendam banjir Di Masanjaya, Jek TV melaporkan